Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'ad Perhadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Pertama-tama mari kita memuji kepada jat yang mahasuci yaitu Allahurobi Salat dan salam semoga timpah curahkan kepada junjunan kita Yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinnya Dan sampailah kepada kita yang jadi umatnya Mudah-mudahan mendapat syafat di hari kiamat Amin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita harus tahu Mungkin kita disini yang berkumpul di rumah Di rumah saudara atau di rumah teman Itu ada yang dari Surabaya Ada juga yang dari Majalengka Ada juga yang dari Banjar Tapi kalau kita sudah berkumpul di suatu tempat Allah itu tidak akan pernah melihat orang dari manapun Karena Rasul telah mengajarkan kepada kita Allah tidak akan pernah melihat potonganmu Dan melihat hartamu Tapi Allah akan melihat dari hatimu dan amal perbuatanmu Allah tidak akan pernah melihat potonganmu seperti mana Seperti walaupun kamu memiliki wajah ganteng Kemaragi itu Kita semua disini berkumpul Atau di suatu tempat Terutama menuju kepada Allah Untuk melakukan beribadah kepada Allah Allah akan melihat dari segi ketakwaannya Dan amal perbuatannya Dan hati yang bersihnya Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Seseorang yang paling mulia Itu adalah orang yang paling taqwa di depan Allah SWT Ada-ada itu Kita diajar taqwa oleh Allah Yaitu dengan menjalankan perintahnya Yaitu puasa Ramadan Puasa Ramadan melatih diri dari mulai ilas Sabar dan jujur Kalau kita memiliki tiga aspek seperti ini Ihlas, jujur, dan sabar Maka gelar taqwa akan menanti kita Oleh karena itu Pekerjakan segala sesuatu yang kita lakukan Dengan hati yang ikhlas Dengan perbuatan perkataan yang jujur Dan juga sabar dalam menghadapi semua cobaan dari Allah SWT Mungkin hanya itu Walaupun hanya sedikit Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi saya Dan untuk Para pemirsa di rumah Mohon maaf Apabila ada kekurangan Kalau bahasa sudahnya Bilih ayat kaki rangan Mohon dihapun ten Bilih ayat kelepatan Wabila hitau Fikual hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!